Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini Kyrgyzstan dalam masalah besar Doa masyarakat untuk timnas Indonesia terkabul Indra Syafri siapkan hal hebat ini Tim U24 Indonesia langsung menjalani latihan pemulihan fisik setibanya di Jinhua Youth Sports Hall Football Hwangsou minggu malam Pelatih Indra Syafri mengatakan timnya siap untuk bermain di laga perdana melawan Kyrgyzstan Setelah melakukan perjalanan panjang dari Indonesia dan sempat transit di Hongkong Pada malam ini kita lakukan latihan perdana di Hangsou Menu latihan ringan kita jalani latihan pemulihan dan adaptasi disini Kata Indra Syafri Kami juga masih menunggu pemain-pemain yang akan bergabung pada besok hari Yang jelas kami sudah fokus jelang laga perdana lawan Kyrgyzstan Pemain yang siap dan sudah ada di Hwangsou sebanyak 19 pemain sambungnya Ya semoga kemenangan di laga perdana ini mudah diraih oleh timnas Indonesia Kabar gembira Pemain keturunan Brazil siap bawa timnas Indonesia U24 berjaya di Asian Games Nekat bicara begini ke publik Timnas Indonesia U24 sudah berada di Hangsou China untuk ambil bagian di Asian Games 2023 Penyerang timnas Indonesia Hugo Samir bertekad untuk bisa membawa pulang medali dari ajang ini Hugo Samir berkesempatan untuk mewakili timnas Indonesia U24 dalam memberikan sambutan untuk akun Instagram resmi Asian Games 2023 saat kedatangan di Hangsou Hugo Samir menceritakan ambisinya untuk membantu timnas Indonesia U24 meraih prestasi Nama saya Hugo Samir dan kami dari Indonesia Kami tergabung di timnas sepak bola Indonesia Saya berharap kami bisa bermain bagus dan meraih medali Kata Hugo Samir di akun Instagram tersebut Tentunya buat perkembangan saya sendiri juga sangat baik target saya disini Kalau bisa saya memberikan yang terbaik dan bisa bermain inti di squad Asian Games nanti Kata Hugo Samir Sebagian masyarakat barah besar Persis Solo tak lepas Ramadan Sananta Begini pengakuan jujur Indra Syafri Pelatih timnas U24 Indonesia Indra Syafri angkat bicara setelah Persis Solo tidak melepas Ramadan Sananta ke squad Garuda Muda Juru taktik asal Padang Sumatera Barat itu mencoba ikhlas atas keputusan yang diambil Persis Persis memutuskan untuk menahan Ramadan Sananta dengan satu alasan Alasan tim berjulukan Laskar Samber Nyawa itu saat ini sedang dalam krisis striker untuk mengarungi Liga 1 Indra Syafri pun kaget mendengar Persis tidak jadi melepas Ramadan Sananta Pasalnya posisi Ramadan Sananta tidak bisa digantikan oleh pemain lain Tiba-tiba Ramadan Sananta tidak diperbolehkan berangkat ke China Padahal ID Card sudah diterbitkan oleh Panitia Asian Games 2023 Tiket keberangkatan ke China juga sudah disiapkan untuk dia dan beberapa pemain yang menyusul pada 18 September 2023 Kata Indra Syafri Indra Syafri tidak mau terlalu panjang memikirkan polemik itu Semua dinamika yang terjadi di dalam negeri biarlah menjadi masalah internal kami Sekarang saya dan tim akan fokus menghadapi event Asian Games 2023 Dengan semua pemain yang ada di sini Tutup Indra Syafri Brunei dalam bahaya terancam sanksi FIFA gara-gara hal bodoh ini Dijelaskan bahwa Brunei Darussalam dalam situasi rumit akibat kegagalan menyerahkan Audi tersebut Hal ini karena FIFA dengan tegas langsung menahan dana hibah FIFA Forward 3.0 untuk tahun 2023 Untuk pencairan dana ini ditunda oleh Federasi Sepak Bola Internasional tersebut Hingga FABD menyerahkan laporan audit itu Dengan menghadapi situasi ini FABD pun mencoba mengajukan dana bersyarat ke FIFA untuk bulan September FABD juga telah mengajukan dana bersyarat untuk bulan September Sementara dana bulan November bergantung pada persetujuan statutory audit tulis media asal Malaysia Borneo Buletin Sebab apabila FABD tak bisa memenuhi permintaan FIFA ini Brunei Darussalam terancam tak boleh tampil di ajang internasional Belum diketahui dengan jelas apakah Brunei Darussalam tak diperbolehkan tampil di ajang internasional Seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 ataupun yang lain Bisa gemparkan ASEAN Pelatih timnas U23 Malaysia resmi mengundurkan diri Asosiasi Sepak Bola Malaysia hari ini ingin menginformasikan bahwa E. La Farasan telah resmi melepaskan jabatannya sebagai pelatih kepala nasional U23 Untuk kembali fokus pada tugas semula sebagai asisten pelatih kepala nasional Tulis-rilis di laman FAM Sebelumnya sempat diadakan pertemuan antara La Farasan dan Presiden FAM Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin Mereka membahas nasib La Farasan setelah membawa timnas U23 Malaysia lolos Piala Asia Hasilnya diputuskan bahwa dia akan kembali ke timnas senior Nantinya skuad Harimau Malaya Muda akan memiliki pelatih baru Untuk Piala Asia U23 tahun depan Setelah keputusan ini FAM akan mencari sosok pengganti La Farasan Pengumuman akan dilakukan dalam jangka waktu dekat setelah ada pembahasan di internal mereka Hal ini cukup krusial karena Piala Asia U23 tahun depan akan dimulai pada pertengahan bulan April Pengganti La Farasan sebagai pelatih kepala nasional U23 untuk Piala Asia U23 2024 di Qatar April mendatang baru akan diumumkan setelah melalui beberapa kajian dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dan keputusan akhir akan diambil Kemudian tutup FAM